Angi yang kelam, kirimlah terangin jika barbat, bangunkan yang terlentak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau hantar kami kebaikmu yang kudus ini. Dan kami saat ini sudah mempersiapkan diri kami untuk disapak oleh firmanmu. Kiranya Tuhan perkenankan kuasai hati pikiran kami dengan roh kudusmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Horas. Puji Tuhan yang tetap menjaga, memelihara, melupukkan hidup kita sehat-sehat hingga sampai saat ini. Amang Inang saya perkenalkan diri. Nama saya Bibel Pro Rohani Borusi Hobbing. Saya sudah pernah gereja di sini waktu pelantikan pendeta. Uluan Huriamu yang sekarang. Saya dulu lama melayani di HKBP Sopo Godang, Tanjung Peruk Timur. Mana tahu pernah Mang Inang di sana, Marpesta. Saya juga lama di sana. Terus dulu kendalaan sama Mang Inang Pendeta yang di sini. Kami sama-sama dulu lama di Bandar Lampung, Tanjung Karang. Jadi Bibel Pro itu, inilah. Sudah pernah ada Bibel Pro di sini? Tahu itu semakaburutai. Buru sudah dah. Tahu itu semakaburutai sekolah Bibel Pro. Sekarang sudah seterata satu. Bibel Pro. Asa dong Bibel Pro Sian Huria. Anak nih Huria. Gak semaneon. HKBP gak semaneon. Alani pinasahat matahabituhita saluhukna. Horas madihita. Bapak Ibu jemaatnya kasih Tuhan. Baiklah kita dengar, kita baca firman Tuhan yang menjadi kotbah untuk minggu hari ini. Yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3. dimulai dari ayat 19 hingga dengan ayat 24. Demikian dikatakan, baiklah saya baca untuk kita semua. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Demikian dikatakan kasih mengasihi adalah bukti pengenalan kita tentang Allah. Bertumbuh kembangnya para pengajar sesat segala kepalsuan-kepalsuan sekarang ini di tengah-tengah kehidupan kita dan bukan pengajar-palsuan yang akan dihitung dan tidak lagi yang akan dihitung yang akan dihitung dan tidak terlalu baik. Tidak �aruh kembangnya yang akan dihitung tetapi bagaimana memurnikan manusia rohani kita itu tidak ada dan tidak akan bisa dipengaruhi oleh ajaran sesat dan kepalsuan dan pengajar sesat kepalsuan ini juga bisa menghancurkan gereja bisa menghancurkan rumah tangga keluarga bisa menghancurkan punguan bisa menghancurkan organisasi sehingga terjadi perpecahan keretakan kelihatan gereja itu masih utuh ternyata sudah diambang perpecahan kelihatan gereja apa keluarga itu masih rukun aman-aman saja ternyata sudah diambang perceraian karena ada yang palsu di sana aduh gak kena palsu dihanguluhon roha ate-ate pikiran nasida tetapi amanat kristus pada saat ini dan itu yang menjadi amanat yang selalu kita hidupi di tengah-tengah keluarga kita supaya tetap terjaga kedamaian kerukunan hasonangan hadameon semua dasarnya pengikatnya adalah firman Tuhan Bapak Ibu karena itu bagaimana kita tetap membentengi diri kita membentengi iman kita membentengi keluarga kita supaya dapat memiliki hati yang tenang pikiran yang tenang itu yang menjadi topik minggu hari ini menuruti perintah Tuhan apa itu perintahnya oma patik nebaru nah huleho Tuhan berarti adung neburuk sipasi dingon sonari patik nebaru huleho Tuhan ima ikon masih haholongan mahamu inilah perintah baru kita mengasihi Allah dan sesama manusia saling mengasihi itulah pertanda bahwasannya kita sudah menjadi orang-orang yang hidup dalam Kristus sudah menjadi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan yang pertama dikatakan tadi dengan menuruti firman Tuhan kita memiliki hati yang tenang dikatakan hati adalah pusat manusia kalau hatinya tidak tenang sekalipun itu pekerjaan yang sudah biasa kita lakukan kalau hatimu dan pikiranmu tidak berdamai bisa kamu salah bisa kamu gagal karena itu sekalipun kita tidak tidak dilihat orang hati kita seperti apa hanya dilihat mereka bisik kita tubuh kita dan merasa tubuh kita ini lebih besar dari hati kita dari pikiran kita tapi kita ingat pasti ini ditundukkan oleh hati dan pikiran hati adalah pusat manusia tindakan pikiran perkataan dan dikatakan itu semua dikendalikan disetir dinahkodai oleh hati hati yang mengarahkan semua tindakan gerak-gerik perngulot itulah dikatakan itulah sebabnya hati harus berisikan firman Tuhan hati harus berisikan firman Tuhan supaya itu yang membing-bing segala perbuatan segala pemikiran dan segala perkataan jadi kolay yang mengatakan dan syarroha kunah opadokoni terus dari mana kalau dia sudah kejebak misalnya ya kan lalu dia membela diri setelah dia terciduk dia katakan dan syarroha kuih terus dari mana jadi semua keluar dari diproduksi dari hati sihanrohat tayi begitu epistel dibaca berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharannya dimana dalam hatinya Maria sukses memenangkan pergumulannya karena dia semua menyimpan di dalam hatinya dipahusor-husor jala di hangul dan pole gudang makkatai dan perlu viral ibarat bahasa nao sekarang tapi firman itu dipahusor-husor dibagasan rohana bagaimana perkataan itu benar-benar hasil produksi hati yang dikuasai firman Tuhan emang ada bahasa pareman mereka yang bikin itu sebenarnya emang ada kalimat tata bahasa untuk pareman rupanya mereka sendiri yang bikin itu dipelesetong nah iakan-akan jadi mereka itu dunianya jadi haram sebenarnya enggak juga ahadopimusetadokon unang buat tugari jahatat tuak anggona tung sudah lain kenapa sering begitu karena hatinya sudah ada yang mengindalikan yaitu tuak naik molo ngehabisan noni dosis ni tuak naik eh sudah dia mau dikendalikan unang buat tugar reja alai selalu ma diajarkan hata para datun kenapa nah ini disitulah nasihat poda petuah petuah kan begitu dan tidak semua orang bisa raja adat benar amang dia harus bisa merangka semua kata-kata itu dan enak didengar dan semua yang disampaikan itu berisikan nasihat dan poda petuah bagi yang mendengarkan inilah yang dikatakan supaya hati kita dikuasai oleh firman Tuhan alani unang luas rohami gelisah busisaon galau seberapapun perjuangan beratnya persoalan dan pergumulan ini unang naik asam lembungmu unang kumak rematikmu tetap tenangkan dulu hatimu pasonang tenangkan dan pikiranmu persoalannya dulu jemaat yang dilayani Yohannes ini orang-orang yang baru bertobat jadi mereka sering dikejar bayangan merasa bersalah dengan semua dosa-dosa mereka yang lalu jadi banyak yang menyesali tapi jalan penyesalan itu salah Buido Jolma dibayang-bayangi rasa berdosanya yang dulu sehingga hirana uring-uringan hirana stres banyak ada yang menyiksa dirinya sendiri sementara bukan itu jalan penyesali menyelesaikan menyelesaikan nah ini tidak perlu ragu kau tidak perlu lagi takut karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan silakan datang kehadiratnya romaho tuadopan nidebata kamu bukan lagi sebagai terdakwa secara psikologi nah Buido Jolma Pola hirana Marsahid Allah ini tidak merasa dibayang-bayangi oleh rasa bersalah dulu Allah ini sudah di doktor ditrupuk kita sudah menjadi anak-anak Allah yang punya keberanian untuk datang menghadap tahtahnya yaitu membuat kita tenang tidak mau kita terprovokasi tidak mau kita terganggu atau menjadi ragu-ragu jangankan untuk diri kita sendiri orang lain pun aunang main main ketuata ai perjahat tia doi dan lain sebagainya karena itu dikatakan hati kita ini harus dikuasai firman Tuhan yang kedua bagaimana kita menuruti firman Tuhan dikatakan memiliki jaminan untuk beroleh kasih karunia kita benar-benar yakin bahwa kita berasal dari kebenaran Allah kita kita si anima kita sudah dinyatakan menjadi orang benar dan sudah menjadi orang yang dibenarkan Tidak diperhitungkan lagi Segala kekurangan dosa-dosa kita masa lalu Itu yang harus kita bersorak-sorai Merjubilate untuk minggu hari ini Jadi bukan karena kehebatan kita Bukan karena kekuatan kita Kita dibenarkan Tapi hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kebenaran itu telah milik kita Ketika kita beriman menerima Tuhan Yesus Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita Dia sudah mengenal kita dari A sampai J Dia kenal hati kita Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa disembunyikan Doha kamar-kamar nirohami Lepit-lepit nirohami Pigan orang laci di si Dirohami Sudih do diboto Tuhani Bu HP bagasni dikatakan Dalamnya samudera bisa diukur Dalamnya hati Tidak ada yang tahu Saya tidak tahu itu Hal dahulu Yang Lepit nirohami Dia beriman Dia beriman Lepit-lepit nirohami Lepit-lepit nirohami Di betul Apa sekarang yang kamu pergumulkan Yang kamu simpan Yang harus kamu perjuangkan Di situ Di betul Karena kita sudah menjadi anak-anaknya Tuhan yang tahu semua tentang kita bukan si iblis Dan Tuhan lebih besar dari kita Itu telah dikatakan Tuhan lebih besar dari hati kita Tuhan lebih besar dari kita Ayanakonahita Molo adong iyanakomu tolu dua Manenglobisiani hamunatoras Daksarupai sudi Pangalahona, karakterna, pengejuona Dan bisa Sampai mereka dewasa pun Natura selalu belajar Beradaptasi Anakonai Kemarin sukanya ini makan asam Sekarang sukanya yang manis-manis Maul hitam marsyajar tunasidah Alaimulo tuhatai daun Ima tadana naung anakkun nah hitam Anakkun naduau Anakkun naduau Jimulan akkun nadu Balabuk madah Labuk makatai Burju Dami rohana Sabang Sabang Dia mencukupkan Akasih leho leho ni Tuhan ni di nguluna Oma jodilo Tuhan ni tuau Mengucaplah Syukur Maduk maulia hati Gulamun hati nutung petahoi Maulia hati Mulo boi dope Nialang Syukur kanamanginam Tuaha godangi Dulu ada jemaat Di seberang Butiki malang Butamu rubutik tahe Pepayai malang Asaroy jurumu Aisubuy Baikin Baapel lima Aisubuy Hapesawi Nogok marhetar-hetar Alai apel pesubuy Aku ngeluk naik Unggaluk dia ke Unggaluk doi Sian hitam Nama ngalang Sipipit gulamai Tonggini Alang Itu berkat yang luar biasa Makanya Hidokon Hahi pasotope Pada saat ini Kita diluputkan Dari pandemik ini Puji Tuhan Nungga menguluhi tadi bagasan Hasitongani Alani palo asma Tuhani Mangatur ngolung Unang belo asma Nangah Apa yang bisa Menjauhkan Memisahkan dirimu Dari kasih Tuhan Sebagai status Anak-anaknya Dipapos rohatta Nambah biar Salpudu sudi Dihapus Tuhan itu Dihapuskan Dosa-dosa kita Gudang doa kami Portibion Loja mengelului Hasisan di dosana Loja ibadah Asa adong Kapilingan Naishurgo Gudang Lau bertapa Bertahun-tahun Berbulan Mangorong Diri Paling aja Minimana Adok Kapilingan Surgoan Adang Dupi Tung Dureku Alem Molo Hita Isukun Ngadong Surgo Ngadong Kapilingan Biba Nungga Polareku Hita Sediye Bayliah Jesus Gratis Itu sudah Dihadiahkan Bagi kita Ahab Ilojai Hita Semua Diberikan Secara Cuma-cuma Iman layak Hita Merjubilate Sadaryo Namangihuk Musedidok Sebagai Anak-anak Allah Apalagi Yang harus Kita lakukan Bahwasanya Kita Sudah Menuruti Firmannya Hidup Saling Mengasih Yang Jelas Pendendam Itu Bukan Pengasih Adang Go Sadding Mun Wai Ingat Artai Sadding Halo Musuh Bahasa Si borong-borong Maha Sadding Molo Isip Persadding Dengaduk Kapelingan Disurgo Ngotamui Sesa Madusanami Sungopanesanami Didusa Nidongan Begitu Jadi Perjulu Masih Sesa Dosa Lalu Tuhan Membukakan Pintu Pengampunan Jaka Perbeda-beda Dengaduk Disini Alani Dengaduk Perceraya Suami Istri Dibenarkan Kristian Di HKBP Itu Perbedaum Maisa Lelingi Lelingna Kekasih Jadi Musuh Bebuyutan Bama Ceritani Dan Mertua Menjadi Musuh Bebuyutan Haduli Neburu Banyak Sebenarnya Rembesannya Hidup Saling Mengasihi Dan Sipar Hulu Mengasihi Parhosa Dau Jadi Buh Hapi Manakin Kuasai Hatimu Buh Hapi Hacik Nah Huy Baid Sungguh Dilukai Hati Mi Sungguh Naitu Suktu Sukalani Hacik Nak Alayalan Akhide Bata Doho Sotungi Balos Soko Ikun Hamun Akonomi Dan Obatnya Itu Semua Mengubati Lukamu Itu Adalah Luka Yesus Nonggatung Disilangi Patik Naib Baru Hukum Yang Baru Yang Diberikan Yesus Adalah Hukum Kasih Kita Bayangin Seandainya Tidak Ada Lagi Kasih Di Dunia Ini Ahmana Masa Sikut Menyikut Hadang Menghadang Seandainya Kita Ada Istilah Pembalasan Hukum Pembalasan Hukum Rimba Bu Ibetabayak Kunua Yang Sungguh Dia Kikacau Niportibion Seandainya Yesus Tidak Datang Membawa Kasih Ketengah Tengah Dunia Ini Aham Tegamun Namasa Harut Tau Lahud Do Holong Saya Tak Apus Paratia Tia Taun Saya Tung Duh Hita Dijuk Kiti Saya Tung Duh Hita Dganggu Gudang Duh Pihak Kasih Bulis Nasuh Menginginkan Kasih Dan Kedamaian Ditong Dih Portibion Bindadong Noaing Bahasa Si Subbupet Dekati Dapar Pudyod Adong Istilai Adong Si Intoleran Dan Lain Sebagainya Akasih Parbada Dekati Dekati Alay Yesus Maddo Holong Marohamuna Dimusumuna Masa Mana Masih Balosan Mungkin Sampai Saat Ini Pun Kita Tidak Bisa Duduk Lagi Disini A Mungkin Inti Pemahita Itulah Kasih Itu Karena itu Dikatakan Kasih Itu Jangan Hanya Omongan Saja Unang Holan Hatta Mapult Tak Gabbiri Atau Bahasa Indonesianya Beri Bahasanya Tongkosong So Inama Misra Negan Uparyo Merhatani Tuhan Duk Tok Kinai Masih Parwarwaan Misra Adui Misra Apa Ini Misra Goreng Doon Gorengan Misra Bawa Doon Misra Apa Ini Misra Misop Ini Setelah Bawanya Gak Ada Gorengannya Gak Ada Gaby Mago Maholongi Gaby Sodong Beke Misra Ani Dikatakan Jangan Mengasih Hanya Di Bibir Jangan Mengasih Hanya Perasaan Muluk Perasaan Anah Amon I Asih Roh Ati Enak Ale Danga Dong Pembahinan Asih Roh Hatta Tah Hema Mering Nung At Tane Ent T Asih Roh Hatta Tad Pemerha Hula Bajir Hitan Are So Bina Tema Dok Tepat Tuh Heman Non Bagaimana Doa 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 Kasih Itu Bukan Hanya Di Mulut Atau Di Hati Tanpa Ada Tindakan Kasih Itu Tidak Hanya Cukup Dalam Diskusi Atau Rencana Kasih Yang Sejati Seperti Yesus Adalah Dengan Tindakan Perbuatan Pengorbanan Mulai Doli Doli Itu Anak Buru Holong Doroh Hak Kutuh Huin Aluf Itu Full Udah Ngitor Ulu Anak Pedok Full Pula Adun Wain Dompe Do Kaling Apa Segala Macam Yalusima Aha Buktinya Buktinya Apa Demikian Juga Yang Disampaikan Kotbah Ini Jika Kita Sudah Mengaku Percaya Kepada Yesus Buktinya Apa Pengasih Mahita Jangan Hanya Status Sebagai Kristen Alay Do Mengasihi Allah Dan Sesama Manusia Sama Kuatnya Unang Iban Partuhan Alay Parbada Unang Iban Napar Tuhan Tapi Dia Tidak Mengasihi Sesamanya Agama Barber Agama Agama Nanti Nukangan Nijol Mad Dengan Ini Kita Mendapat Semua Dikatakan Tadi Semua Yang Seturut Dengan Firman Tuhan Seturut Dengan Kehendak Tuhan Kita Memperoleh Nyadarinya Tuhan Tuhan Lebih Tahu Apa Yang Kita Butuhkan Terima Ingan Ingan Kotak Taun Asa Aman Asa Segar Asa Iasi Ingan Atta Tidak Kotor Asa Unang Masa Bencana Semua Kita Sanggup Mengasihi Bumi Ini Karena Kita Sudah Dipercayakan Tuhan Untuk Mengasihi Bumi Ini Mengasihi Sesama Kita Sama Kita Sudah Mengasihi Yesus Tuhan Memberkati Amin Kita Berdoa Terima 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 Tuhan Yesus Engkau Sudah Segarkan Jiwa Kami Pada Saat Ini Engkau Sudah Memperdengarkan Firman Kuasailah Hati Pikiran Kami Tuhan Supaya Kami Mampu Selalu Mensyukuri Mengaminkan Segala Berkat Di Tengah Tengah Kehidupan Kami Tentu Kami Punya Pergumulan Masing Masing Dan Semuanya Itu Hanya Kami Kami Bisa Mempergumulkannya Dan Menyerahkannya Kepada Tuhan Engkau Yang Menolong Kami Engkau Yang Memenangkan Kami Berkati Jemaah Tuhan HKBP Getsemane Ini Dalam Setiap Aktifitasnya Pekerjaannya Anak-anaknya Keluarganya Biarlah Mereka Hadir Di Kota Ini Mencari Berkat Tuhan Karena Di Kota Ini Dimanapun Mereka Berada Tuhan Disitu Juga Ada Menjaga Dan Memberkatinya Kiranya Gereja Ini Bisa Menjadi Saksi Di Tengah Tengah Lingkungan Ini Karena Tuhan Berkati Supaya Jemaah Tuhan Bisa Dengan Damai Dengan Senang Hati Dan Rukun Beribadah Di Gereja Ini Terima Kasih Tuhan Kami Juga Menduakan Dan Mempergumulkan Saudara-saudara Kami Yang Sedang Sakit Pada Saat Ini Bapak B. Silaban Pemulihan Inang Nyonya Huta Galung Bursi Lelahi Pemulihan R. Marpaung Bapak L. Marpaung Bapak P. Gultum Dan Inang Sintua Buru Pangaribuan Sedang Menjelani Menjelani Proses Pemulihan Tuhan Tolong Sempurnakan Kesehatan Mereka Berkati Segala Obat Dan Makanan Yang Mereka Makan Pulihkan Tuhan Hilangkan Semua Penyakit Rasa Sakit Yang Ada Dalam Tubuh Mereka Yang Paling Berharga Tuhan Tolong Jiwanya Hatinya Tetap Sehat Semangat Dan Mereka Mengandalkan Kuasamu Untuk Memenangkan Penyakitnya Khusus Kayak Bawakan Megah Kartini Buruh Setanggang Yang Sakit Pada Saat Ini Wek Perserahan Tolong Tuhan Jamah Kuatkan Lawat Dia Tuhan Tenangkan Pikiran Dan Hatinya Semuanya Bisa Dilewati Karena Tuhan Yang Menopang Tuhan Yang Menjaga Tuhan Yang Merangkul Nya Kami Juga Semua Yang Ada Tuhan Berikan Kami Kesehatan Sehat Sehat Kami Semua Untuk Melakukan Segala Tugas Tugas Kami Pekerjaan Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Berkati Jemaat Yang Hadir Beribadah Pada Saat Ini Dari Anak Anak Sampai Orang Tua Engkau Menguatkan Kami Kau Yang Merangkul Kami Semuanya Tuhan Di Tengah Tengah Pandemik Yang Belum Berakhir Sampai Saat Ini Jauhkan Kami Pagari Kami Tuhan Sehat Kami Semuanya Kiranya Semua Pujian Doa Ibadah Yang Kami Persembahkan Pada Minggu Hari Ini Semuanya Menyenangkan Hati Tuhan Cukupkan Semua Kebutuhan Jemaat Mu Di Sini Jangan Kekurangan Mereka Tuhan Karena Itu Berikan Jalan Mata Pencaharian Untuk Mereka Dalam Kristus Yesus Tuhan Kami Amin Kita Puji Tuhan Dan Kita Memberikan Persembahan Untuk Saudara-saudara Kita Yang Mengalami Bencana Di NTT Inilah Yang Dinyatakan Yesus Akulah Yang Kau Memilih Agar Kamu Menghasilkan Buat Dan Buat Mula Badang Meletak Aku Pilih Agar Menghasilkan Buat Dan Buat Mula Badang Meletak Kita Yang Dimilih Oleh Tuhan Inilah Tuhan Yang Dinyatakannya Dan Hasilkan Buat Yang Terbaik Yang Sesuai Dengan Kehendaknya Kita Terbang Panggil Membarui Diri Dalam Yesus Jurus Selamat Dunia Harilah Mengaku Dosa Kita Menyesali Dan Bertoba Terbang Serahkanlah Suruh Hidupmu Jadi Kurban Persembahan Kurban Hidup Serta Kudus Bagi Tuhan Allah Mau Kudus 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 Kita Yang Dipili Oleh Tuhan Tunaikan Tugas Panggilanmu Melengkapi Orang Orang Kudus Odor Dewasa Di Dalam Iman Dan Menang Dalam Perjuangan Hidupnya Dengan Mengandalkan Tuhan Kita Walau Ilmu Dan Pengetahuan Semakin Maju Oleh Manusia Jangan Aduh Sipu Masih Seluruh Dunia Pemirta Ada Lagi Batasnya Walau Jamang Begitu Jembat Baru Timur Tuhan Adalah Gekal Berdayakanlah warga gereja, masyarakat bangsa kita Agar setia di dalam imannya walau banyak perubahan Dan menjadi merka Tuhan dalam kehidupan kita semua Amin Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Bapak kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini Agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Tuhan karuniamu Torda jiwaku semua Nyawa juga hidupku Tarku pilihku semua Kuserangkan padamu Kutuslah kelamannya Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau punya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selamat Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya Dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita Dan memberi kita damai sejahtera Amin 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 Agar Amin 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 Terima kasih.